Terima kasih telah menonton Mantap, keren Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa Ananda Nusa terpilih sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengikuti pertandingan bola tingkat SD sejabode tabet Hah? Yang bener Umah? Kesel baca kan Umah? Iya nih, coba Nusa baca sendiri Alhamdulillah Selamat ya sayang Kok bisa? Maksudnya keren Masya Allah Umah bangga sama Nusa Wah, kan Nusa girang banget sih Pasti dapat hadiah dari Umah ya Sini, Ra, sini, Ra Duka Nusa terkabul, Ra Nusa kepilih mewakilin sekolah untuk tanding bola sejabode tabet, Ra Alhamdulillah, Kak Nusa Selamat ya, Nusa Aduh, kita lanjut latihannya yuk Ayo Latihan lagi, Karsa Ayo 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 Abdul kan udah berdoa Abdul kan udah berdoa Walau Abdul pengen banget jadi perwakilan sekolah Nusa Nusa Kalian udah dari tadi disini Istighfar, Abdul Gak boleh gitu sama Allah Pasti doanya salah Makanya gak dikabulin Eh Jangan ngomong gitu Tapi kata Umah Berdoa juga ada caranya kan? Ada caranya? Tiap doa tangan Abdul kayak gini kok Emang harusnya kayak gimana? Berdoa itu ada adabnya, Abdul Tadi kamu bilang kamu udah doa Tapi belum terkabul Gak boleh bilang gitu Iya Itu namanya Kak Abdul berhubung sangka sama Allah Astagfirullah Abdul gak tau Iya, Dul Kalau berdoa itu harus diulang-ulang Terus sebelum minta sesuatu Kita memuji Allah dengan nama-namanya Terus kita bersalawat kepada Rasul Ya Allah Maksudnya Asma'ul Husna ya? Iya, nah itu Kak Abdul tau Iya Dul Selain itu Juga banyak waktu mustajab Waktu dimana doa-doa kita Dikabulkan oleh Allah Contohnya Pas azan Antara azan dan ikomah Terus Pas turun hujan Ya kan kak? Bener Oh Ya ya Sekarang Abdul udah ngerti ada perdoa Eh Azan asar tuh Tadi Pasti doa supaya Kepiskanin bola ya? Barak Terus Apa dong doanya? Abdul doain Supaya Nanti Timnya Nusa Menang saat tanding Masya Allah Amin Sebelum latihan lagi Kita ke masjid dulu yuk Nih kak Dul Nanti ilang loh Oh Makasih ya rak Sama-sama kak Dul Barangnya Nusa Yuk Dulu Nanti ajarin Nusa Begling ya Di jago tuh Nah Hehehe Hehehe Hah? Hah? Hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk belajar bersama Adap minta izin Kita tanya dulu Kalau meminjam barang milik orang lain Jangan memaksa yang tak diberi Allah pasti tak akan suka Biasakan izin dulu Biasakan menghormati Kalau ada yang membutuhkan barang milik kamu Pinjamkanlah Jika barang milikmu bermanfaat Berikanlah Ikhlaskanlah Ditanya dulu Kalau meminjam barang milik orang lain Jangan memaksa yang tak diberi Allah pasti tak akan suka Biasakan Ijin dulu Ijin dulu Biasakan Menghormati Kalau ada yang membutuhkan barang milik kamu Pinjamkanlah Pinjamkanlah Jika barang milikmu bermanfaat Berikanlah Berikanlah Ikhlaskanlah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tangan deh, saya ibu guru. Maju deh ke depan. Gaya banget kamu, Ra. Iya dong. Terus, terus gimana? Terus, Ra-Ra tuh. Wah, uang. Wah, rejeki. Sini, Ra. Coba lihat. Asik. Yeay. Tunggu, tunggu. Jajan, nyang, nyang. Oke, kita dulu. Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kalau ditaruh sini, berarti yang punya. Jangan mau, Kak Ika. Kayaknya dibuang. Ngarang. Mana ada orang buang uang, Si, Ra. Mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang nyariin. Yaudah deh, kita tunggu. Mana ya? Kan usah. Pak, kita kan udah nungguin lama nih. Terus, dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya. Kita beli minum dingin aja yuk. Wah, dengar nggak? Bang Cendol. Bang Cendol. Sini, beli-beli. Ra. Aduh. Ya ampun, Rara. Aduh, tadi nggak habis-habis tuh Cendol. Jajan terus. Nggak jelas, dari mana. Dosa, Rau. Dosa. Rara nggak dosa kok? Kalau Rara dosa, kan dosa juga ikutan dosa. Tadi kan juga ikut minum es Cendolnya Rara. Ayo. Ih, dosa kan cuma minta sedikit. Jadi nggak dosa lah. Emangnya kamu. Ih, enak aja. Kan dosa juga dosa. Tadi uang kembalian channelnya mana? Enggak lah, enak aja. Yang pertama kali lihat uangnya kan juga kamu. Bukan Nusa. Ayo. Ih, Kak Nusa. Nih, nangis. Uma, Kak Nusa nih. Astagfirullah. Ini pulang sekolah malah ribut-ribut. Yang satu ngambak. Yang satu lagi nangis. Ada yang bisa jelasin ke Uma? Uma, ini kan tadi Rara jajan Cendol. Biarnya pakai uang. Tapi, Kak Nusa juga minum Cendolnya kan. Terus, sisa uangnya diambilkan Nusa. Buat sedekah pakai uang. Pakai uang apa? Kok diam? Uma, Nusa jadi takut dosa. Nusa sedekah pakai uang yang dapat nemu di jalan. Uang nemu di jalan? Iya, Uma. Iya, Uma. Tadi pas pulang sekolah, Rara nemuin uang. Terus, kan Nusa bilang. Kita harus tungguin. Siapa tahu pemiliknya nyariin. Tapi karena nggak ada yang nyari, jadi dipakai jajan. Um, sama sisanya musah masukin ke otak, Uma. Musah jadi kepikiran. Kira-kira dosa nggak, Uma? Kalian sudah pastikan saat itu nggak ada pemiliknya, kan? Dosa itu perbuatan melanggar perintah atau hukum Allah. Contohnya meninggalkan solat, menipu, mencuri, berbohong. Itu termasuk dosa, sayang. Rara nggak bohong, Uma. Beneran, itu uang nemu bukan nyuri. Nah, kalau itu, insya Allah tidak termasuk dosa. Insya Allah, si pemilik uang yang hilang tadi juga kebagian pahala. Karena sudah disedekahkan. Tuh, kan. Alhamdulillah. Tadinya uangnya udah mau dijajarin semua, tuh. Rara takut dosa, deh. Maafin, Rara, ya Allah. Kalau nanti nemu uang lagi, Rara jajarin teman-teman aja. Yang dapet pahala. Aduh, sama aja kali. Buat jajin juga. Iya, sama saja, Rara. Rara, Rara. Wah, ada uang. Oh iya, sedekain aja deh. Eh, Rara, kamu tadi lihat uang kanusah nggak? Kayaknya. Tadi jatuh deket sini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, ya Allah. Dewi? Kakak, gimana kabarnya, Kak? Sehat, kan? Udah berapa tahun yang kita nggak ketemu? Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Kak. Ya, gini lah. Kalau jadi PNS, harus siap dipengaskan ke pelosok-pelosok tanah air. Aduh, Kakak salut sama kamu. Allah kabulkan cita-cita muliamu sebagai guru. Makasih banyak, Kak. Ini siapa ini? Ini siapa sih cantik ini? Masya Allah. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Kamu pasti Prinses Rara, ya? Iya, kan? Aku kangen banget sama anak selehas satu ini. Rara juga kangen sama Bu Guru. Rara, kamu pasti lupa, ya? Ini kan Tante Dewi. Waktu kamu masih bayi, kan sering digendong sama Tante Dewi. Iya. Eh, ngomong-ngomong, Kakak Nusa mana, ya? Assalamualaikum, Uma. Nusa pulang. Eh, itu kan Nusa. Waalaikumsalam. Tung, Nusa sudah pulang. Nusa! Masya Allah. Makin ganteng aja nih jagoannya Uma. Iya, Tante. Iya, terakhir lihat Nusa. Masih sebesar apa, ya? Ini Nusa dulu sebesar gini, nih? Iya, Tante. Kamu pasti baru pulang ngaji, ya kan? Kamu ini siapa, ya? Oh, solehnya anak ini. Kok masalah lupa, ya? Udah banyak sekali, masak baju sebesar apa, coba. Nusa, ayo ganti baju dulu, sayang. Uma mau siapin menu spesial kesukaan kamu dan Tante Dewi. Ayo. Iya, Uma. Hmm, Tante Dewi. Oh iya, aku kan bawain oleh-oleh untuk Nusa dan Rara. Nanti kita buka oleh-olehnya bersama-sama, ya? Oh, asik! Rara, emang kamu pernah ketemu Tante Dewi? Iyalah, harapan udah pernah ketemuan. Malah dulu sering digendungin, loh. Hmm? Emang kapan ketemunya? Kapan, ya? Kayaknya pas masih bayi, deh. Emang kamu ingat pas masih bayi? Hmm, enggak sih. Kan Rara cuma diceritain aja. Nusa juga lupa sih, Tante Dewi. Siapa ya? Tadi kenapa ngasain sama Tante Dewi? Salam, kan bukan muhrim. Maksudnya mahrum kali. Eh, Uma. Kalau muhrim, artinya orang yang pakai baju ikhrom. Kalau mahrum, orang-orang yang enggak boleh dinikahin karena mereka punya hubungan keluarga, pernikahan, atau persusuan. Iya, maksudnya bukan mahrum. Soalnya Pak Ustadz ngingetin, kalau kita enggak boleh salaman dengan yang bukan mahrum. Hmm, jadi tadi kamu enggak salam sama Tante Dewi karena bukan mahrum? Iya, Uma. Oh, iya ya? Uma sampai lupa ngasih tahu kalian. Kalau Tante Dewi adalah... Umbung guru, kan? Iya, Rak. Tapi yang jelas Tante Dewi ini adik kandung Uma. Jadi, Tante Dewi ini mahrum kamu, Nusa. Ya, enggak dosa kok kalau salaman. Wah, maafin Nusa ya Tante Dewi. Nusa kira, Tante orang lain. Enggak apa-apa, enggak apa-apa kok jagoannya Uma. Eh, oh iya. Tadi kan Tante Janji mau kasih apa? Siapa yang mau oleh-oleh? Wah, Rara mau. Tusa mau. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Sini, sini, sini. Sebelumnya kita foto dulu. Ayo. Hai. Ayo, Uma. Ganti-ganti, Gaya. Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak. Ada dua balas bulan. Namanya bulan hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. Satu. Muharram bulan yang mulia. Tua. Safar. Ayo perbanyak ibadah. Tiga. Rabiul. 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 Saat Rasul lahir ke bumi. Yau kita hafalkan, yau kita ingat. Ini bulan hijriah. Yau kita hafalkan, yau kita ingat. Supaya dapat berkah. Supaya dapat berkah. Rabiul. Rabiul akhir. Rabiul akhir. Jumadil awal. Jumadil akhir. Ayo kita hafalkan semua Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Ini bulan hitria Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkat Tujuh rojak, delapan syakban Sembilan romadon, saatnya berpuasa Sepenuh syakban, saatnya lebaran Sebelas sur kodah Dua belas sur hijah Saatnya idul adha Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Ini bulan hitria Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkat Ya, 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 ya Lusa Lihat deh, semutnya pada salaman Lihat-lihat Tuh, Abdul Mereka bukan lagi salaman Mereka lagi tukar informasi lewat sumut atau antenanya Wah, keren juga ya Semut itu hewan yang luar biasa, Dul Hidupnya berkoloni Hebatnya lagi, mereka bisa mengangkat doban yang besarnya 50 kali dari besar tubuhnya Lihat deh, Rara dapet apa nih Hah? Anak burung? Astagfirullah Dapet dari mana, Ra? Itu Rara mau biara burung aja deh Dipelihara? Jangan, Ra Cepet balikin ke sarangnya Kasian tau Emang gak boleh biara burung Anak burungnya udah Rara balikin Bagus, bagus Nah, gitu dong, Ra Kan ada hadisnya Rasulullah melarang mengurung burung hingga binatang itu mati Terus? Yang boleh dipelihara apa dong? Abdul juga pengen punya hewan peliharaan Piharaan semut aja Hah? Itu tinggal ambil banyak kan di pohon Masa semut sih? Ada-ada aja, Rara Uma Iya, sayang Tadi di taman ada anak burung Wah Lucu banget Padahal Rara mau biara Tapi gak boleh sama kanusa Rara mau pelihara anak burung? Hmm Pasti induknya sedih Kalau kehilangan anaknya Kasian kan, Ra Rasul melarang kita Untuk tidak menyakiti hewan Hmm Itu ya Tuh kan Dibilangin gak percaya sih Kata Pak Ustadz Ada juga hadis yang mengisahkan Tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka Hmm Karena ia mengurung kucingnya hingga mati Iya kan Uma? Iya Gak dikasih makan Gak dikasih minum Astagfirullah Anta Anta Hah? Mau kemana, Rara? Sebentar, sebentar ya, Anta Ini nih Maka menun, Anta Yang banyak ya Lebih sehat Menung, menung Ini Aduh Aduh Anta Kamu gak apa-apa? Ini, ini, ini Makan ya Ini banyak Biar gemuk Hmm Bismillah Ra, udah cuci tangan belum? Tangan kotor itu kan banyak kumahannya Nanti sakit perut lho Enak Kuman, Ra, kumah Wow, banyak mainan Wuuuh, kecil lucu Dara, kumah Ih, tanah sana, sana Jangan Ih, kanusak Kenapa ini? Kenapa sayang? Kanusak jahil Gudang yang rarat terus semua Enggak kumah Nusa cuma ngingetin Kalau makan jangan lupa cuci tangan Soalnya kan banyak kumah Boong Ada hadisnya juga kan umah Betul Nusa Karena Islam juga mengutamakan kebersihan Dalam hadis riwayat muslim 223 Kesucian separuh dari iman Oh, emang gitu ya umah Umah, Ra, takut sama kuman Kuman? Hmm, kalau umah enggak takut, Ra Karena umah punya cara ampuh untuk lawan kuman Umah, ajarin rara dong Biar bisa lawan kuman Oke Cuci di telapak tangan Cuci punggung tangan Tak selat-selat jari Tangan kanan dan kiri Jangan lupa Kuku, kuku, kuku Lalu rilai Maringkan dengan handuk artak isu Cuci, cuci, cuci Wah, tangan rara jadi bersih Umah hebat Sekarang rara gak takut lagi sama kuman Nah, sekarang bersihkan Hmm, suara apa itu? Suara apa tuh? Oh, kan nusaya Maaf Nusa lapar Yuk kita makan malam, Umah Eits, tunggu dulu Kalau Nusa mau makan bareng kuman Hmm, cuci tangan dulu pakai sabun, Kak Oh, iya Pastinya Life Boy Life Boy Sarung? Cek! Helm? Cek! Engine? Cek! Safety belt sudah terpasang. Are you ready guys? Ready! Berangkat! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih. Hmm, benar juga kata anta. Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmala. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, 11-11-11. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Terima kasih telah menonton! 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 Lihat! Ya, beres tugas kita dulu Sekarang kita cek lagi jam mataharinya dulu Oke, jangan lupa pinjam HP Uma lagi, Nusa Oke Wah, kayaknya ada yang udah selesai nih tugasnya Nah, Uma bawakan ini buat kalian Jangan lupa dimakan ya Beres, Uma Oh iya, Nusa mau pinjam HP Uma lagi, boleh ya? Oh, boleh Ayo, mau main game ya? Makasih, Uma Bukan buat main game, Mak Tapi buat foto bayangan jam matahari yang tadi Hmm Dulu, lihat Oke, posisi bayangan matahari pukul 7 pagi Persis 21 Nah, sekarang posisi bayangan pukul 10 Bergeser di batu keempat Bener juga Bayangannya kok bisa geser ya? Berarti Mataharinya bisa pindah dong Hmm Bukan mataharinya yang bergeser, Dul Tapi karena rotasi bumi Maksudnya? Hah? Gini, gini Hmm Maksudnya Bumi berputar pada porosnya Kayak gini Ketika kita sedang ada di sisi yang terang Itulah siang Iya, iya Dan ketika kita di sisi yang gelap Maka terjadilah malam Oh, jadi gitu Ini buat rara ya Hmm Hmm Enak Hmm Kayak punya rara yang strawberry Gelap deh Mataharinya dimakan rara sih Menang Kalau mau matahari Bulan Atau bintang Masih banyak kok tabletnya Oh Nih Halal kan ya? Halal, Dul Cobain deh Oke, oke Enak Aku anak Indonesia Sehat gembira Karena umat memperi Sakatanik ABC A Api bereksplorasi B Bertualang bersama C Cerah dan teliti D Dan amalkan ilmunya Sakatanik ABC Nusa Rara Udah dimakan? Udah umat Udah umat Nah Gitu Supaya badan sehat dan kuat Abdul juga boleh makan ini setiap hari Kayanusa sama Rara Oh Oke, oke umat Dalam hadis Rasul bersabda Barang siapa di antara kalian Dan mendapatkan rasa aman di rumahnya Diberikan kesehatan badan Dan memiliki makanan pokok Dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya Maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya Wah, iya iya umat Oh, Nusa paham sekarang Kalau badan sehat Kita bisa seru-seruan Bereksplorasi Tentang banyak ilmu Apalagi Tentang antariksa yang gak terbatas kan umat Wah, betul Nusa Nah ya itu Kak Dul Yaudah Yuk Ayo Dul kamu disitu Oke Okey ов Ayolah Hahaha 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 Terima kasih. Terima kasih. Ikutin aja step-step barusan. Sampai jumpa di episode berikutnya, beauty girls. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. We are fresh. Nah. Oke guys. Gimana mereka ya? Oke kan? Ma? Uma! Siapa kamu? Aduh, aduh. Tersa, bikin kaget aja. Kadang lagi dandan juga. Ini rara bukan Uma. Kamu yang ngagetin. Waduh, waduh. Wah, anak gadis Uma lagi belajar make up ya? Iya, Uma. Ara lagi bikin tutorial make up. Tutorial. Bagus nggak, Uma? Enggak. Enggak. Enggak bagus. Cantik itu kayak Uma. Enggak usah dandan, tetap cantik kalau Ami. Huh? Uma, emang nggak boleh dandan ya? Boleh sayang. Uma juga suka dandan kalau ada abah. Yang tidak dibolehkan dalam berhias itu adalah tabaruj. Yang artinya berlebihan dalam menampakan kecantikan. Iya, iya. Tapi berhias pun ada aturannya dalam surat Al-Ahzab. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Huh? Rara nggak mau seperti orang jahiliyah. Maafin Rara ya Allah. Maafin Rara juga ya Uma. Iya, sayang. Uma, ini bisa hilang nggak lipstiknya? Iya, sayang. Ya ampun, guys. Besok-besok jangan ikutin tutorial makeup ala Rara ya. Soalnya jadi repot deh bersihnya. Iya, guys. Nih, ngga. Masah dandan. Lihat deh, Uma. Enggak pakai makeup masih tetap cantik. Segitu dulu ya, guys. Daaah. Assalamualaikum. Hahaha. Apaan tak? Wah. Kok kaget ya? Huh? Assalamualaikum Assalamualaikum Ingat ya Kejadian tadi gak usah diceritain sama siapa-siapa Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh, Tante Dewi Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang Eh, Nusa Kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi Eh Itu Biasa Gak apa-apa Tante Tadi gak bisa main jadi kotor deh Kenapa? Nusa mandi dulu ya Kesel Hmm Kayaknya Ada yang lagi gak happy nih Hayo Lagi bete kenapa prinses? Enggak Happy kok Masa sih? Hah Iya Happy-happy aja kok Iya Kine Gak ada apa-apa nih Hmm Eh Hmm Hmm Rara kesel sih Tante Gini ceritanya Oh iya iya Gimana gimana Ceritanya gimana? Jadi Tadi Ada orang Jamburu-buru Terus Nabrakan Nusa Astagfirullah Terus Nusa jatuh dong Hmm Kasian Gimana sih itu orang? Terus Terus Eh Pas jatuh Mukanya tolongin Gak bener tuh orang Ih Ih Nyebelin banget sih Malah dilatih terus Sambil ketawa Sambil ketawa-ketawa Gitu deh Tante Ceritanya Eh Tapi Tante janji Jangan cerita siapa-siapa ya Shhh Ay ampun Tapi gak bisa ditiemin Itu kan namanya bullying Emang dia gak lihat Apa kondisi kaki Nusa? Coba Kalau Tante Dewi ada di situ Tuh ada di situ Uh Udah pasti Tante Dewi Tante kan udah janji Hmm Maaf kak Nusa Gara-gara es krim Jadi Keceposan Kak Itu orang gak bisa didiemin kak Dia udah nabrak Nusa Terus pergi Bukannya nolongin Malah bisik-bisik Terus ngetawain lagi Itu kan gak sopan kak Uh Bener deh kak Kalau tadi ketemu Ketemu aja Udah pasti aku pites tuh orang Hmm Astagfirullah Dewi Istighfar Kakak tau Pasti kamu kesel Sebel Dengar ceritanya Tapi gak mesti kita balas juga kan Apalagi Sampai mau pites-pitesin orang Tapi harus dikasih pelajaran orang itu kak Hmm Tante Dewi Orang itu udah Nusa maafin kok Oh Gak semudah itu dimaafin dong Kalau kamu kenapa-napa gimana Gimana coba Apa yang Nusa bilang bener, Wi Pake resep rosul Jadilah pemaaf Iya sih Kalau ada yang berbuat jahat Ngetawain atau ngomongin kita Insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung Resep rosul Gratis pahala Emang bisa Bisalah rak Dalam surat Al-A'raf 199 Allah SWT berfirman Jadilah pemaaf Oh Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh Masya Allah Maafin Tante Dewi ya Tante malah ngompor-ngomporin Rara Iya nih Tante Dewi nih Padahal Kan Allah udah nyuruh kita ya Untuk menolak kejahatan Dengan cara yang baik Iya kan Tante Dewi tau tuh Kok malah ngomporin Rara Terus Gratis pahalanya gimana umat Jadi Anggap aja Orang yang nabrak dan mentertawakan Nusa Adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa Masya Allah kakak Aku janji deh Beneran aku janji Kalau ada kejadian seperti ini lagi Aku harus bersabar Tarik nafas Istighfar Terus insya Allah Dapet gratis pahala juga Ya kan Apaan? Iya Eh 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 Kalian berdua ngapain bisik-bisik Coba-coba Ngomongin Tante Dewi ya Sabar Gratis pahala Enggak Tante Cuma mama kasih tau Ada coklat gratis Naik beli di Tante Hah? Malu nih Tante Lucu Kamu juga nih Coba kamu lihat Tante Hai Hah? Hai 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 selamat menikmati Kansa, kenal gak sama tetangga yang meninggal? Gak tau, tapi kalau liat orangnya mungkin ingat Oh, kayaknya dia pernah kesini deh Kansa, kalau udah meninggal, dia bisa datang lagi gak ya? Kata teman Rara, arwah bentayangan bisa jalan-jalan loh Gak bisa Eh, apaan sih, Rara? Apa yang perlu, Zim? Anta, bikin kaget aja Waduh, maaf ya Anta, Rara gak sengaja injek ekor kamu Ini lagi Wah Ih, hidup lagi Udah jam ini Kak Uma belum pulang ya? Kak Kalo orang udah mati, bisa hidup lagi gak ya? Hah? Kalo di film-film, mereka bangun jadi zombie Zombie? Ngarang deh Selama dikubur, berarti mereka tidur dong Hah? Di dalam kuburan, kayak apa ya? Tuh, Rara, boleh gak kita bahas yang lain aja? Pasti sempit, dingin, sendirian, terus gelap Astagfirullahaladzim Waduh, waduh Muti lampuran Kok gelap ya? Kan saya dimana? Rara Kakak Rara Aduh Cepetan, cari lilin Liling Senter, senter Iya, iya Senter Jalan jauh-jauh Iya, iya Waduh Juara apa itu? Aduh 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 Gitu ceritanya Umah Iya, maaf ya Aku tadi udah assalamualaikum Tapi kalian gak jawab Jadi Abdurman masuk aja Maaf ya Masya Allah Jadi begitu cerita horornya Dimana gak horor rumah Rara nih gara-garanya Tiba-tiba orang mati Suburan Pake zombie dibawa-bawa Masya Allah Gak ada yang harus ditakutkan dari orang meninggal sayang Dalam surat Ali Imron Ayat 185 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Oh Hanya saja Banyak dari kita yang lalai dalam mempersiapkan diri untuk menyambut aja Orang mati itu bisa hidup lagi gak Umah? Bukan Mulai deh lagi Semua yang meninggal Akan dibangkitkan pada hari kiamat, Ra Oh Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia Hmm Jadi Sebenarnya Kita gak perlu takut sama orang yang udah mati kan Umah? Betul Nusa Justru mereka mengharapkan doa dari anak cucunya Hmm Karena Kalau seseorang meninggal dunia Maka terputuslah amalannya Kecuali tiga perkara Ada yang tahu perkara apa aja? Sedekah jariah Iya, betul Ilmu yang bermanfaat Hmm Dan doa anak yang soleh Hebat Berarti sudah paham ya Kalau ada yang meninggal Jangan takut lagi Justru itu kesempatan untuk kalian Mengumpulkan pahala sebesar gunung Uhud Wah Pahalanya sebesar gunung Uhud Iya sayang Karena mau Umah Hehehe Wah Makasih ya Umah Habis ini Nusa akan takut sama gitu-gitu lagi Wah Nah lo mati lagi Mati lagi Astagfirullah Kalau sekarang Nggak takut Nggak usah Hmm Wah Apaan sih nak? Kagetin aja Enggak Cuma kaget aja Ini banyi Lah, 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 lah. Kok ada ular? Hah? Waaaaaah! 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 mmmmmm Hmmmmm Yaaaaaaah! Musik Hujan deh, enggak bisa main sepeta. Astagfirullahaladzim. Kok gitu sih sama hujan? Loh, emang kenapa? Kan cuma bilang, hujan deh. Gitu doang, emang boleh. Hujan itu rahmat. Datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu enggak boleh ngeluh. Oh, iya ya. Kan hujan, Allah yang ciptain. Alian turun adalah waktu mustajak untuk berdoa. Oh iya, kamu ingat enggak dua waktu turun hujan? Oh iya. Allahumma soiban nafian. Ya Allah, turunkanlah. Hujan yang bermanfaat. Benar tuh. Kita minta sama Allah hujan yang manfaat. Bukan hujan banjir. Kebayangkan, kalau hujan enggak turun, sungai kering. Karena aman pada mati. Kita bisa mati kelaparan. Terus? Ada banyak surat dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan. Mulai dari proses turun hujan, manfaat hujan untuk makhluk hidup, semua dijelasin dalam Al-Quran. Masya Allah. Iya ya. Maafin Rara ya Allah. Enggak hujan, wadisawah jadi subur. Kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan. Musa, Rara, kalian kalau mau main hujan, boleh kok. Tapi jangan lama-lama, ya. Hah? Beneran rumah? Iya. Yura! Asik! Asik! Iiii! Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Arun Ayat 48 Quran Surat Arun Ayat 49 Wah! Wah, keren banget. Lihat-lihat tuh, tuh. Lihat kuat banget. Iya, iya, rak. Kau udah besar, karamu jadi superhero. Superhero di film itu kan bohongan, rak. Mau tau superhero yang asli beneran ada. Tuh, superhero yang asli itu Kuma. Kuma? Ah, Uma keren. Uma tahan panat. Kalau Uma punya kekuatan super, Rara juga pasti kuat. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim, kenapa galonnya bisa tumpah? Rara, ngapain ngumpet di situ, sayang? Kok Uma tau? Ya, tau lah. Kan Uma punya penglihatan super. Maafin, Rara, ya, Uma. Rara penyen banget kuat kayak Uma. Kuat ngangkat galon. Terus bisa cicipin sepanas. Rara, boleh kan kayak Uma? Boleh, sayang. Yang penting, pas sama kemampuan Rara. Nah, sekarang Uma mau sikat gigi nih. Rara mau ikut nggak? Mau, mau, mau. Rara mau kayak Uma. Iya, ayo. Hmm, Rara mau pake yang ini. Iya, iya. Kan Rara udah punya itu. Yang lebih pas buat Rara. Iya, iya. Eh, eh, ha, 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 ha. Iya. Iya, iya. Katanya ku kayak Uma, ayo. Amun, amun, amun. Ha, 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 ha. Rara, udah sore nih. Mandi dulu ya, sayang. Iya, Uma. Mandi dulu ya, Bani. Iya, Mama. Oh, wanna release it? Mama, mama. Iya, Mama. Oh, wanna release it? Ini, aku, 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 aku. Ini, Mama. Hah? Rara, apa? Ini, Mama. Ini, Mama. Ini, kita. Hmm. Hmm. Ini, kita. Hmm. Hmm. Rara, Kak. Kok ngobrol? Sampai siapa ya? Amun, tah. Di sini Umah Di kamar Astagfirullah Rara, Rara Ada-ada aja Kenapa bisa kepleset sih? Rara tadi lama banget di kamar mandi Umah Lama? Hmm, mandi atau main? Hmm, mandi Main Maksudnya Mandi sambil main Nusa dengar Tadi Rara ngomong-ngomong sendiri Kan di kamar mandi gak boleh bicara Tadi sebelum masuk kamar mandi Udah baca doa belum? Tau kan doa masuk kamar mandi? Hmm Hmm Oh wahumah ini Amin Terus Masuk pakai kaki kiri Keluar kaki kanan Eits Jangan lupa Doa keluar kamar mandi Hufronaka Artinya aku memohon ampun kepadamu Nah, pas lagi buang air Kita juga gak boleh ngadep Atau belakangin kiblat kan? Iya betul Apalagi sambil berdoa atau berzikir Gak boleh dilakukan di kamar mandi Soalnya setan itu paling suka di kamar mandi Kalau gitu Rara enggak main di kamar mandi lagi deh Gitu dong Loh loh Ini Siapa yang becek-becekkan di lantai ya? Rara Kan Nusa Bukan Rara kok Hanta, Uma Ternyata Hanta Aduh, Hanta Jangan lupa keberanian Hanta Terbang sakit Wah Wah Ternyata Hata Kuh 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 Terima kasih telah menonton Astagfirullah Rara Sudah berapa kali umma bilang Kalau makan tuh dihabiskan Gak boleh bersisa Terus itu tuh TV Kalau gak ditonton ya dimatiin dong sayang Lampu tuh Kalau udah terang matikan Jangan dibiarkan jala terus Air juga tuh Kemarin dibiarkan ngocor terus Wastafel sampe lu ber Musah sih Musah kan kamu Berarti kalian itu mubazir Pemborosan Mubazir itu temannya setan loh Astagfirullah Maaf umma Musah Umma kenapa sih Marah-marah terus Mana umma gak marah Kemarin Air di Wastafel lube Kamu lupa matiin kan Ih Musah juga lupa tuh Matiin lampu Iya kan Mubazir tau Yaudah Mulai sekarang Kita gak boleh mubazir Oke Oke Siapa takut Sih Hmm Eheh Ngan bandur Ah Uh Ehh Ehh Nyambah Uh 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 Bandun Bandun Uh Uh Hmm Uh Hmm Bandwa Hmm Hmm Eh, banyak kan? Tunggu ya Nih Ya ampun, Nusa Kau bisa gitu sih Nih, begini Pas Nusa, Rara Yang mau maksudmu, Bazir, itu bukan kayak gini Ini sih namanya bikin sengsara Sengsara? Maksudnya, gimana lah? Maksud, Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita Bukan malah mengurangi hak yang lain Lihat, kasihan tuh, Anta Masa jatah makannya kalian kurangi? Maafin, Rara, Yanta Kesian Makasih ya, Uma Udah ngingetin kita Insya Allah kita gak mau bazir lagi Alhamdulillah Kalau gitu, supaya gak mubazir Uang jajannya Uma kurangin ya Tidak Tidak Hai 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 selamat menikmati gimana ngajinya Alhamdulillah Nusa udah setar satu surah Masya Allah kalau gitu Nusa sudah tambah hafalan ya Rara juga emak oh Rara juga udah hafal banyak hadis Alhamdulillah Rara hebat Rara gitu loh Anka Stop Stop Jangan gerak Jangan gerak Jangan gerak Anka nakal Bajekam Bajekam Apa? Dasar kecil nakal Nusa Anka juga kan gak sengaja Main langsayangan Nusa kan rusak Nakal Batkidi Jangan diuang lagi Anka Kansa Letak dok Pola kaljana Janganlah kamu marah Miscaya Bagimu surga Gak bisa Nusa tetap marah Kansa Ayo duduk Gitu dong Itu kan hadiah dari Abah Rokit langkah tau Masih marah nih Kan Nusa sekarang Kedoran deh Kamu ngapain sih Yuruh Nusa tidur Masya Allah Nusa Yang dibilang Rara itu Hadis Rasul Untuk menghindari amarah Niat adikmu itu baik Marah itu kan asalnya Dari setan Dan sangat tidak disukai Allah Kau kan Nusa masih marah Kau kan ambil wudu deh Astagfirullahaladzim Iya Nusa mengafin deh Nusa gak mau marah lagi Pasar kucing gembur Pasar kucing gembur Eh Anto Nusa Nusa Hudu aja deh Nusa Terima kasih telah menonton! 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 Buat Rara Astagfirullah Bukan mulai deh sumbongnya Merasa hebat Sekarang lagi-nagi hadiah ke Uma Kalau murid berprestasi Harus dikasih hadiah kan Nah, sesuai dengan janji Uma Ini hadiah untuk Rara Wah, makasih Uma Dan ini untuk Nusa Loh, Nusa kok dapet hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma Kan Nusa gak juara, gak prestasi Murid yang prestasi kan cuma Rara Astagfirullah, Rara Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi Jadi, kalian berdua berhak mendapat hadiah Bangga sama diri sendiri boleh Tapi, gak boleh sombong Tuh Gak boleh merendahkan orang lain Tuh kan Ya sayang Hmm, sombong Rara gak sombong kok Eh, siapa lah? Rara, tau gak Kalau sombong itu temennya siapa? Hah? Temennya setan Suka ngerendahin orang lain Merasa dia paling hebat Kayak siapa ya? Lembaga Jadi, Rara tak menyesetan dong Hmm, hmm 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 Kalian ingat gak Cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah Untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya, iya, iya Nah, iblis merasa sombong Karena diciptakan dari api Oh Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah Lalu, Allah murka Karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam Oh, kelihatan Nah, sejak saat itu Iblis diusir dari surga Hmm Dan ditetapkan jadi penghuni neraka Astagfirullah Ampunin Rara, ya Allah Hmm Hmm Rara gak mau jadi temennya setan Hmm Rara janji Nah, sombong lagi Hmm Gak akan rendahin orang lagi Hmm Hmm Pokoknya Rara gak mau jadi temennya setan Hmm Hmm Maafin Rara, ya Uma Hmm Gak usah Iya, gak apa-apa Jangan sombong lagi Kalau gitu Kado-nya gak usah dulu, ya Hmm Hmm Jangan, Uma Iya, kalau Nusa sih gak apa-apa Kado-nya jangan diambil Hahaha 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 Wah Wah Bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Hahaha 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 Kanusa, mainnya Ini Waduh, Kanusa kayaknya marah tuh Rara belum bilang pinjam mainannya sih Kanusa Kita main yuk Rara tadi pinjam mainan Kanusa Yang ini Boleh kan, ya? Hmm Kanusa kenapa ya hari ini? Hmm Eh, wang Waduh Kanusa ngadu apa ke Uma? Hmm Tapi kok bukan sama Uma giri tuh? Hmm Hmm Kanusa kenapa sih? Apa Kanusa marah? Gara-gara Rara pinjam mainan Kanusa gak bilang-bilang ya? Ah Jangan-jangan Kanusa sebel sama Rara Ngadu sama Uma Terus mau ninggalin Rara Hmm 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 Alhamdulillah Tapi ada semua Hmm Kanusa Jangan tinggalin Rara Ya Allah Rara gak mau Ra, bentar, ah Kanusa pergi Katusi dulu dong, please Dan Rara, bentar deh Tadi siang Pidjam mainan ga bilang-bilang Janji ga diulang lagi Hmm Ih Rara Rara Kanusa itu hanya ikut sunlath, Ra. Bukan sunlath, pasti benar. Kanusa mau pindah sekolah ke sunlath, kan? Tuh, lihat aja. Semua bajunya mau dibawa, kan? Ini baju yang baru selesai Uma Strika, Ra. Mau Uma masukin ke lemari. Itu ada baju kamu juga, Ko. Oh, iya. Iya, Ra. Kamu tahu nggak artinya sunlath? Nggak. Pesantren kilat. Iya, Ra. Kanusa itu hanya ikut pesantren kilat dari sekolahnya. Nggak lama, Ko. Cuma tiga hari. Jadi bukan pindah sekolah, sayang. Oh, kirain Kanusa mau ngkabut dari rumah. Gara-gara marah sama Rara. Bisa aja, Kak Murat. Lagian temen banget, kamu sedih. Biasanya kalau ketemu Kanusa, berantem. Eh, iya. Uma, emangnya Uma nggak sedih kalau ditinggal pergi Kanusa tiga hari? Insya Allah, Uma percaya Kak Nusa bisa jaga diri, sayang. Kita berdoa. Semoga Allah senantiasa melindungi Kak Nusa, Rara, Uma, dan Abah dimanapun kita berada. Jadi harus bisa belajar mandiri. Amin. Insya Allah, Uma. Nusa nggak akan merepotin orang lain. Amin. Nusa berangkat dulu ya, Uma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Eh, kok berat? Astagfirullah. Rara, kamu isi kopernya apa aja? Aduh. Boleh nggak ini, ini, sama itu ditinggal aja? Oh, no, 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 no. Ini bantal, supaya Kanusa tidur nyenyak. Terus, ini selimut favorit. Kalau nggak ada ini, nanti Kanusa nangis cari-cari Uma. Uma, Uma. Aduh. Nusa kangen, Uma. Iya. Tapi gimana bawanya? Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Awalilah Jumatmu Dengan semangat baru Hari Jumat, hari raya Semua bergembira Mandi pagi Mandi pagi Mandi pagi Sikat bersih Sikat bersih Sikat bersih Pakai baju bagusmu Mandi pagi Mandi pagi Potong kuku Potong kuku Semprot minyak wangimu Ingatkan mama, papa Panjatkan doa-doa Karena ada waktu mustajak Di kalah sore sehabis asar Ingatkan kata adik Al-Kahfi Selalu dipercang Akan ada Kehayaan bersinar Di antara Jumat ke Jumat Selalu dipercang D easier Ramat similarly Panj Hai Rafa Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat ayo diingat, serawat diutamakan, Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Iblis, Lumput, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isyak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Suat, Musa, Harun, Zulkifli. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Sayun, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Terima kasih. Bani, Bani, Bani. Ayo makan dulu. Enak kan? Nusa, Rara, boleh bantu Uma? Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Bancok ke warung ya, Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah abis. Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. Iya, iya, iya. Nah, ini uangnya. Boleh jajan kan, Uma? Kalau nanti ada sisanya, boleh, Ra. Yeay! Asik, asik, asik. Eh, tunggu, tunggu. Jajannya harus bagi dua ya, Ra. Iya, kan, Sa. Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra. Berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini minyak goreng, satu detail. Ini garam halus. Ini gula, satu kilo geram. Eh, cuman ini. Yakin kalian tidak ada yang lupa. Ah, biasanya Uma kalian itu beli telor juganya itu. Enggak, Pak Ucok. Udah itu aja. Nanti takut keuangnya nggak cukup. Wah, macam orang lain saja kalian sama aku. Eh, biasanya Uma kalian itu beli telor satu kilo geram. Beli roti satu bungkus. Susu buat kalian sarapan. Eh, yang lupanya Mama kalian itu. Ah, gimana? Iya sih kayaknya. Tapi bayarnya? Aduh, tak apanya itu. Bayaran gampang lah itu. Macam orang jauh aja kalian sama aku. Kau, mau jajat. Pigi-pigi, ambil. Asik sih. Beneran, boleh ambil. Langsung bam, bungkus. Tak, spektakuler. Aku bikinkan bonnya dulu. Mantap. Wah, coba kita cek ya. Minyak goreng ada. Gula sekilo. Gula sekilo benar. Garam. Roti. Telur. Susu. Kalian udah benar bawa belanjaannya. Kok banyak banget? Perasaan Uma gak pesan ini deh. Ada yang bisa jelasin ke Uma gak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Hmm, itu Uma. Tadi. Tenangkan, Sa. Biar Rara yang jelasin. Hmm? Tadi itu Pak Ucok bilang. Hmm? Yakin kalian? Ini Azha belanjanya. Hmm. Biasanya Uma kalian itu beli telur, roti, dan susu, kan? Hmm. Jadi kita beli aja sekalian. Ya kan, Kak? Hmm? Terus? Uangnya cukup. Kurang, Uma. Jadi Pak Ucok kasih bohannya. Hmm. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum. Belum, Uma. Hmm. Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Hmm. Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Iya, Uma. Tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan, jadi bisa ngebondor dulu. Jadi itu katanya. Iya, Uma. Tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan nanti aja bayarnya. Hmm. Tadi itu, Uma. Tadi. Rara, bayar nanti itu sama juga kita berhutang sama Pak Ucok. Dan Uma ngerasa gak nyaman kalau Uma berhutang. Hmm. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan ada doanya supaya kita dijauhkan dari hutang. Aku berlindung kepadamu dari lelitan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah. Maaf ya, Uma. Kita gak akan berhutang lagi sama Pak Ucok. Hmm. Gitu, Uma. Rara janji, Uma. Gak ambil jajan banyak-banyak lagi. Alhamdulillah kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan, berhutang itu boleh aja. Ya, asalkan kita butuh sekali. Dan harus segera dilunasi ketika kita sudah mampu. Tapi sebisa mungkin jangan berhutang. Iya, Uma. Iya, Uma. Hmm. Nah, ini uangnya untuk bayar susu, roti, dan telur. Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya. Oh, siap, Uma. Ayo, Rara. Ini juga sekalian bayar jajan kita kan, Uma? Hmm, gimana ya? Uma kan gak pesen es krim sama coklat. Hah? Jadi jajanannya dibayar sendiri ya. Hah? Aduh. Aduh. Kamu ada uang gak, Rara? Ya, abis. Kamu sih jajannya banyak banget. Kamu sih jajan bicara masukinals sesuatu, lahir tidak ada. Aduh. Aduh. evenly ketika. Ay. 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 Terima kasih telah menonton 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 Makan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minung Terima kasih telah menonton 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 Wow Terima kasih telah menonton 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 Nusa Terima kasih telah menonton Terima menonton Nusa 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 Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Nusa Terima menonton Nusa 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 Terima kasih telah menonton Nusa, Rara, ayo makan dulu Udah siap nih makanannya Iya, Uma Uma, makan-makan Makan-makan Ayo, sebelum makan jangan lupa baca bismillah Oke, Uma Bismillahirrohmanirrohim Sayurnya dihabisin ya Ha? Uma tinggal dulu ya Hmm, enak loh Mau tukaran gak? Enak deh Bayamnya buatkan Nusa Bayamnya buat Rara Enak aja Untuk bersihat Untuk makan bayamnya Rara? Umar Nah kan Umar Paira Ini Anu Karena mau Tambah bayangnya Ya Menambah lagi Bukannya tadi Yakinlah Bayang kan sehat dan Pergi Banyak vitaminnya lagi Ya kan Ma Alhamdulillah Kalau Rara suka Coba Umar Lia Hah Iya Enak kan Hmm Hmm Enak Bayang Hah Kamu cari Beneran Udah suka bayang Tambah lagi bayangnya Gitu dong Makan sayur Eh Kalian tau gak Manfaat makan sayur bayang Bisa buat badan sehat dan kuat kan Umar Seratus untuk Nusa Makanan sehat seperti buah dan sayuran Juga banyak disebutkan Juga banyak disebutkan dalam Al-Quran Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 99 Ingat gak buah apa yang disebut dalam surat itu Segala jenis tumbuhan Kurma, anggur, sama delima Betul sayang Kandungan vitamin dalam bayang itu baik untuk tubuh dan kecerdasan otak loh Waktu Umar lagi hamil kalian Wah Umar tuh rajin makan bayang Wah Makanya orang-orang jadi pintar Umar Masakkan sayur setiap hari ya Pokoknya sayur yang enak yang begini Iya, iya sayang Tadi aja ngaduin sayur Sekarang udah tau ketagihan kan Gak jadi tuker nih sama ayamnya Gak ah Mana ayamnya Gak ada tuh Ada kok Nih Ayam Mana ayam 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 Anto Itu kan yang nari selain buat akhir Iyyy Hah? Hah? Hehehe Tidak Sari-sari Selan kandah aja Enak banget Segernya Marah Iya kan Usa Kamu ngapain sih? Itu dari tadi Ikan sirup sama teh Ikan barang haus Iya Iklannya dari tadi sirup-sirup terus Pasti ini tanda-tanda Tandanya Kita sebentar lagi akan puasa Ramadan Yeay Ramadan Asik Tapi Kalau lagi puasa Nonton iklan Batal ya? Batal Kan cuma nonton Ya kalau abis nonton iklan sirup Terus langsung minum Ya batal lah Kalau bulan puasa Kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya gudaan Ra Hmm Kalau gitu Selama bulan puasa Rara gak mau nonton TV Wah Bagus dong Ra Kalau puasa kalian tulis karena Allah Pahalanya insya Allah jadi berlipat Ya 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 Kalau gitu Rara harus berlatih Makannya semangat banget Ra Rara Lagi latihan ma Latian apa? Latian makan sebelum puasa Ya Allah Ra Matian puasa gak gitu juga kali Semuanya dimakan Kalau lagi puasa Makannya ya pas sahur Dan buka aja Ra Iya Sekarang harus makan banyak Soalnya Makannya Nanti gak bisa banyak Gak gitu Ra Kalau lagi puasa Ulan makannya itu Ya pas sahur Dan buka aja Wah Gak boleh makannya lama dong Biasanya sih Kalau kita di Indonesia Puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya Dari subuh sampai maghrib 14 jam? Untung cuma 14 jam ya Di negara lain katanya Adanya sampai 21 jam ya umat 21 jam? Iya betul itu Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam Ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam Ini disebabkan kontor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda Jadi waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda sayang Waktu lama ya Mama Rara gak kuat deh Kalau sampai maghrib Rara sayang Kamu kan masih 5 tahun Jadi kalau mau belajar setengah hari juga gak apa-apa Ya? Rara Nusa waktu seumuran kamu Puasanya full sampai maghrib Hmm Nusa Hmm Kau kan usah sampai maghrib Hmm Rara sampai Isya deh Tapi sahurnya menunggu Mana ada Rara puasanya sampai Isya Rara 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 salah ya Ini udah sesuai aplikasi ya mas Pesanannya sudah sesuai aplikasi Oh ya Empat Ini wawas Ini banyak sekali bu Nah gak apa-apa Ambil aja semuanya Ya bu Terima kasih bu Alhamdulillah Rara Rara Iya ma Tidak handulnya berjungurnya ya Iya iya ma Kita masuk dulu Sih Ma Kanakan Jadi tugas kalian adalah membuat kegiatan seru selama lockdown Ya Iya bu Baiklah anak-anak Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hmm Kenapa kan Bosen di rumah terus Gak bisa kemana-mana Ingin main di luar Hmm Sama Kak Sama Kak Rara juga bosen Tiap hari habis berjemur Main sama bani Terus Kalau di sekolah kan Bisa menggambar sama guru Terus Bisa jajan roti coklat Di kantin Hmm Ya Allah Makanan Menurlura Hmm Nusa Bosen ya Hmm Iya umah Nusa gak sabar Pengen belajar di sekolah lagi Oh Kangan sama teman-teman Hmm Sabar sayang Kan gak cuma Nusa Sama Rara aja Yang harus belajar di rumah Semuanya juga kena lockdown Hah Lauk daun Emang makan siangnya pakai lauk itu mah Makan lauk daun sayang Lock down atau dikunci Maksudnya selama wabah covid-19 Kita diwajibkan untuk tetap di rumah Bekerja di rumah Belajar dari rumah Beribadah di rumah Tujuannya Untuk mencegah penyebaran covid-19 Agar tidak semakin meluas Dalam masa pandemi ini Hmm Ya Pandemi Ini apa umah Makanan lagi ya Tapi umah Kita kan selama ini gak kemana-mana Hmm Musah boleh ya Main ke taman Sebentar aja Boleh ya umah Please Boleh ya umah Iya umah Kemarin aja Rara lihat Ada anak kecil mandi depan rumah umah Buktinya anak kumulung aja Tiap pagi masih muter-muter di komplek kita Sebaiknya Kalau tidak ada keperluan yang mendesak sekali Kalian tetap di rumah Sabar dulu Lagian Kan masih banyak hal yang positif Yang bisa kita lakukan di dalam rumah Ya Ya umah Hmm 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 Nusa Rara Hmm Saat ini Kita harus banyak bersyukur Alhamdulillah Abah masih bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari Sedangkan Di luar sana masih banyak yang nasibnya tidak seberuntung kita Mau gak mau Harus bekerja keluar rumah Oh gitu ya umah Demi menafkahi keluarganya Sampai-sampai Nyawa pun jadi taruhannya Hmm Nyawa jadi taruhannya Hmm Hmm Mereka bisa kena virus dong Iya Wah Makanya Kita harus selalu berdoa Supaya Allah memberikan kita kesehatan Hmm Dan semoga wabah ini segera berakhir Amin Jadi kalian bisa bermain dan belajar di sekolah lagi Ya Iya Maafin kita ya umah Iya sayang Bisa janji Untuk bisa lebih bersyukur dan bersabar lagi Hmm Hmm Rara mau di lauk daun aja Rara janji Gak ngerengek Minta keluar rumah dulu Iya Iya sayang Yuk Makan dulu Hmm Bani mau kemana Iya lah Mau kesini Gak boleh Kan lagi di labu Ah Kanusah punya ide rak Hah Ide apa kan Sini sini Kanusah kasih tau Apa sih Jadi nanti Sesungguhnya Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur Oke Quran Surat Luqman ayat 31 Gato 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 Sampai jumpa Loh, kerenusan masih di sini. Tumbain belum bangun? Hmm, kak, kakak, bangun, kak. Asolatu khairum minan naum. Kak? Coba, nih. Astagfirullah, zombie! Zombie! Mana zombie? Uma! Ada zombie, Uma! Astagfirullah, Zombie, zombie, Uma! Kalian pada ngapain? Udah pada sholat belum? Belum, Uma. HP Uma kok ada di sini? Hmm, itu... Ayo, ada yang bisa jelasin ke Uma enggak? Siapa yang semalam nonton ini? Hmm? 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 Maaf, Uma. Karena hari ini libur. Semalam kita nonton. Hmm? Hmm, 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 hmm Gara-gara nonton film horor Semalam Nusa mimpi buruk Sampai gak bisa tidur Nusa dikejar monster hitam Tangannya besar banget Mereka takut lah Pasti Kak Nusa semalam gak baca doa Terus gak gudu kan Kanya mimpi buruk Rara dong Mimpinya seru loh Iya iya Gak seru kayak Kak Nusa Alhamdulillah Kalau mimpi baik itu Datangnya dari Allah Gitu ya Umah Dan mimpi buruk itu Sebaiknya tidak diceritakan Nusa Loh Kok gak boleh diceritain Emangnya kenapa Umah Kenapa gak boleh diceritain Umah Karena mimpi buruk Datangnya dari setan Hah Astagfirullah Rasul menganjurkan Jika kita bermimpi buruk Sebaiknya meniupkan ke sisi kirinya Sebanyak tiga kali Kemudian membaca ta'awus Tiga kali Sambil mengubah posisi tidur Begitu Ya Maafin Nusa Maafin Nusa ya Umah Nusa gak akan nonton film horror Sampai larut malam lagi Nusa wudu dulu ya Umah Iya sayang Jadi ada es krim besar banget Uh enak Tiba-tiba ada monster raksasa Ya gini nih tangannya ke depan Suaranya Hmm Suaranya kayak apa ya Hah Iya iya betul tuh Persis suaranya kayak gitu Huh Hmm Dari tadi rara cerita mimpi seru Tidak bisa mati Hah Seru deh Hah Hah Yeay Ha 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 98 dikurang 13 Sama dengan Hmm Ah 80 di lima Terus Ditambah 173 Eh Ya Aduh Kertasnya udah penuh Rara Rara Bani Bani Ih Kak Rara Hah Ambil ini kertas HVS dong Di laci lemari TV Kertas HVS Iya Di lemari TV Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas Cepetan Rara Oke Eh eh Bani Bani Rara cepetan Eh iya iya Hmm Aduh Ini ditambahin Ini kan Nusa Hmm Loh Rara Kok ini sih Ini kan kertas lipat Aduh Bukan yang ini Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS Yang warna putih nih Eh Kayak gini Iya iya Maaf Rara kan gak tau Tuh Buruan Rara Iya 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 Ini kayaknya kertas HVS Yang kan Nusa minta Ya ampun Rara Ambil kertas HVS aja lama banget sih Iya iya Inikah kertas HVS nya Bener kan Aduhh Nusa cuma minta Selembar Rak Malah dibawahin segini Hah Sini Terlat Sini Tegasnya Ngomong banget cuman ambil hafai es Sebel, dari tadi nyuruh-nyuruh terus Kok ngedumal sendiri sih, Rak? Kenapa? Dari tadi kanusnya nyuruh-nyuruh terus Udah ditolongin, terus kanusnya gak bilang apa-apa Loh, kenapa bisa begitu? Rak, minumnya kanusnya mana? Astagfirullah, ini kan minumnya kanusnya Astagfirullah, iya Kak, sebentar Dungi misi lagi Ini Kak Taruh di atas meja-aja, Rak Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas Eh, Uma, kirain Rara Tahu aja kalau Nusa haus Terima kasih banyak ya, Uma Ini Nusa minum kok Tadi pas Rara bawain kertas, Abang terima kasih Dari tadi nyuruh-nyuruh gak pake minta tolong lagi Nusa Nusa, apa benar yang dibilang Rara? Atau ucapkan doa Jazakallah hoir yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ya? Iya, Uma Terima kasihnya mana? Upaya udah diambilnya kertas HVS Iya, iya Jazakallah hoiron ya Rara yang baik hati Lucu Dan mengemaskan Iya Kak Nusa Jawabannya apa, Uma? Ayo, jawabannya apa? Jazakallah hoiron, Kak Nusa Semoga Allah membalasmu juga dengan kebaikan Jazakallah hoiron, Kak Nusa Alhamdulillah Kak Nusa yang kebaik hati Tolong Kalau habis minum, gelasnya dicuci sendiri, ya? Oke? Iya, iya Terima kasih Bapak yang baik hati Bapak yang baik hati